Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Said Perintah Masohi resmi dibuka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyetujui izin penerian penyelenggaran Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Said Perintah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Penyerahan SK izin penyelenggaran STIH dilakukan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, Muhammad Bugis di Kampus Said Perintah Masohi pada Rabu 1 September. Persetujuan Mendikbud berdasarkan nomor 359-E-0-2021 tentang izin penyelenggaran Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Said Perintah di Kabupaten Maluku Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Said Perintah Masohi. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Said Perintah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah resmi membuka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Hukum untuk perkuliahan tahun 2021. Yayasan Said Perintah Masohi merupakan penanggung jawab dan penyelenggaran pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIH dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH. Ketua Setia Said Perintah Masohi, Ahahwati Helu, mengaku telah menerima SK Mendikbud tentang penyelenggaran pendidikan telah diserahkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara. Berdasarkan SK tersebut, maka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Said Perintah Masohi sudah dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk Prodi Hukum Tahun 2021 terhitung September hingga November mendatang. Hari ini kita di Sekolah Tinggi Said Perintah, kita mulai membuka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Jadi tadi baru diserahkan oleh Kepala L2 Dikti untuk pembukaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Said Perintah di Kabupaten Bangku Tengah. Jadi sudah ada tiga pembukaan tinggi di Yayasan Pendidikan Said Perintah. Ya mungkin ada himbawan Bapak kepada warga masyarakat yang ingin masuk ke ini Pak? Ya kepada warga masyarakat, ya mungkin yang mau melanjutkan di program studi ilmu hukum dipersilakan untuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Said Perintah di Kota Masohi. Kepala Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara Muhammad Bugis mengatakan proses penetapan pengusulan penderian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum memerlukan waktu 10 tahun sejak diusulkan pada tahun 2011. Visitasinya sudah dilakukan sebelum izin operasional Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dikeluarkan Mendikbud pada tanggal 28 Juli 2021. Muhammad Bugis menyatakan, kendati telah diterbitkan izin operasional oleh Mendikbud Ristek. Pihak Yayasan masih selama dua tahun diberi tanggung jawab untuk meningkatkan akreditasi program studi. Jadi hari ini saya datang di Yayasan Pendidikan Said Perintah Masohi dalam rangka dalam rangka menyerahkan surat keputusan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi depannya itu surat keputusannya bernomor 359-E-O-2021 tentang izin penderian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Said Perintah di Kabupaten Malu Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Said Perintah ter tanggal 28 Juli 2021. Pada kesempatan yang sama, Ketua Setia Said Perintah Masohi Ahawati Helu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bentuan dan pendampingan LL Dikti selama proses pengajuan hingga dikeluarkannya izin operasional tersebut termasuk kerja keras seluruh jajaran Yayasan Said Perintah Masohi dengan dikeluarkan izin penyelenggaran STIH Yayasan Said Perintah Masohi atau Setia memiliki tiga perguruan tinggi yakni Setia, STIH, dan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!